Di antara kita selama ini gagal memahami bahwa seolah kalau kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Maka lantas kita dianggap atau dicap tidak cinta kepada negara Padahal itu cara pandang yang keliru karena negara dan pemerintah itu berbeda Pemerintah itu pengelolanya dan negara adalah yang dikelolanya Kalau negara itu kita ibaratkan pesawat terbang Maka pemerintah adalah pilot dan segenap kru dari pesawat terbang itu Kalau negara itu kita ibaratkan mobil maka pemerintah adalah sopir dan kondektur dari mobil itu Kalau negara itu kita ibaratkan kereta maka pemerintah adalah masinis dan segenap kru dari kereta itu Jadi adalah hal yang wajar apabila kita mengingatkan pilot, sopir, masinis dan segenap kru yang bertugas tadi Agar hati-hati tidak mengantuk dan konsentrasi ketika sedang menjalankan tugasnya Demi keamanan kendaraannya dan keselamatan semua penumpangnya Karena kita membayar dan menggaji mereka dengan uang dari tiket yang kita beli Sama halnya terhadap pemerintah yang kita percaya untuk mengelola negara kita Dimana kita sudah berkontribusi dengan pajak dari setiap barang apapun yang kita miliki Jual beli dari penghasilan bulanan kita dan lain-lain Maka wajar apabila kita mengkritisi dan meminta pemerintah untuk bekerja maksimal Dalam menjalankan tugasnya mengelola negara ini Jangan sampai negara kita salah kelola lalu punya tanggungan atau beban utang di sana sini Yang pada akhirnya rakyatlah yang akan bertanggung jawab Dengan kenaikan pajak, biaya, tarif, dan lain-lain Karena itu apabila rakyat mengkritisi dan memberi saran kepada pemerintah Itu artinya rakyat cinta kepada negaranya dan menginginkan yang terbaik dalam pengelolaannya Terlebih rakyat adalah pemilik sah dan tertinggi dari negara Indonesia yang kita cintai ini Bukan begitu teman-teman